Halo Sobat Radius, welcome back to Radius Electric Channel Pada episode kali ini saya mempunyai kesempatan untuk mereview sebuah alat tukur Alat tukur ini dapat membantu dalam pekerjaan infeksi ketenaga kelistrikan Yang tentunya hadir dengan teknologi yang lebih profesional dan lebih advanced Kenapa alat ini dikatakan lebih profesional dan lebih advanced? Karena ada dua hal alasan Alasan yang pertama adalah alat ini digunakan untuk mendeteksi yang namanya partias distas Dimana dalam bidang inspeksi ketenaga kelistrikan, partias distas ini digolongkan dalam ilmu yang profesional dan ilmu yang advanced Alasan yang kedua adalah alat ini menggunakan teknologi yang disebut dengan teknologi OLPD Apa itu OLPD? OLPD adalah Online Partias Distas Diagnosis System Dimana teknologi ini mendeteksi partias distas tanpa men-shutdown unit yang diuji Jadi unit yang diuji itu masih energized, kita bisa mendapatkan data partias distas Kedua hal inilah yang menjadikan kami, tim Radius Electric Channel, mereview alat ini Oke, tanpa bahasa basi langsung saja kita bahas partias distas detektor tipe PD detektor Kis satu dari brand PMDT PMDT, Power Monitoring and Diagnostic Technology Oke, first thing first, saya disini mau disclaimer dulu ya Saya disini sudah di-endorse atau dibayar dari pihak PMDT Untuk ngebaik-baikin produk ini Saya akan mereview produk ini apa adanya dan tentunya sejujur-jujurnya Kalau ada baiknya kita sampaikan, kalau ada buruknya pun juga kita sampaikan Jadi kita mereview apa adanya dan sejujur-jujurnya Dan tentunya kita akan bahas secara detail Spek by spek daripada PMDT PD detektor kit satu ini Partias distas detektor PMDT PD detektor kit satu ini Dibalut oleh koper hard case gelinding Yang bahannya terbuat dari fiber sehingga rigid dan koko ya Secara ergonomi dengan adanya roda gelinding pada safety case ini Menjadikan alat ini memiliki mobilitas tinggi sehingga mudah dibawa kemana-mana Jika kita buka dalam safety case ini Terdapat busa pelindung yang sudah dilubangi Sesuai dengan bentuk main unit dan aksesoris PMDT PD detektor kit satu ini Guna untuk meletakkan main unit dan aksesoris PMDT PD detektor kit satu ini Sehingga safety case ini memberikan jaminan proteksi Pengamanan terhadap main unit dan aksesoris daripada PMDT PD detektor kit satu ini Main unit PMDT PD detektor ini memiliki bentuk yang handheld Karena PMDT PD detektor ini termasuk alat ukur yang bisa dibilang alat ukur portable Dengan dimensi panjang 185 mm Lebar 110 mm Dan tebal 35 mm Dengan berat sekisar 0,4 kg Case terbuat dari fiber Compact Layar LCD model TFT Dilengkapi dengan tombol fungsionalitas Yaitu tombol kursor atas Tombol kursor bawah Tombol kursor kanan Tombol kursor kiri Untuk navigasi menu Tombol escape Untuk navigasi balik Tombol ok Untuk enter pada menu Dan terakhir adalah tombol power Sebagai tombol fungsi nyala dan mati Bagian atas terdapat dua sensor internal Sensor internal TV Dan sensor internal ultrasonic Bagian samping kanan dan kiri Seperti ini ya Tidak terdapat tombol atau port apapun Bagian bawah terdapat tiga soket Yaitu soket headphone Untuk menghubungkan main unit dengan audio headphone Audio headphone ini berfungsi sebagai bantuan untuk pengamatan pengukuran Ketika menggunakan sensor ultrasonic Lalu ada soket eksternal AE Untuk menghubungkan main unit dengan sensor eksternal AE Baik itu AE disk, AE kontek maupun AE wand Lalu ada soket charge dan data konektor Soket ini berfungsi untuk menghubungkan USB kabel data Dengan adapter charge ketika mengisi baterai Dan USB kabel data ini bisa dihubungkan dengan PC atau komputer Ketika ingin memindahkan data Dari internal memory main unit ke komputer atau laptop PMDTP detektor kit 1 ini Dilengkapi dengan 5 sensor eksternal Sensor eksternal AE kontak Sensor eksternal AE wand Sensor eksternal parabolic dish Sensor eksternal UHF Sensor eksternal HFCT Itu tadi adalah 5 eksternal sensor Yang dimiliki oleh PMDTP detektor kit 1 Lalu pertanyaan adalah Bagaimana spesifikasi dari masing-masing sensor ini Baik yang internal sensor maupun yang eksternal sensor Oke kita bahas Yang pertama adalah sensor internalnya Sensor internalnya ada 2 Yang pertama TV sensor Yang kedua adalah ultrasonic sensor Untuk sensor internalnya ini Dia memiliki spesifikasi frekuensi kerjanya Yaitu di 3 MHz sampai 100 MHz Dengan rang pengukuran 0 dB sampai 60 dB Untuk resolusinya dia 1 dB Akurasinya dia plus minus 1 dB Yang kedua adalah sensor ultrasonic AE Baik yang sensor internal maupun sensor yang eksternal AE Dari keempatnya memiliki spesifikasi yang sama Yaitu frekuensi kerjanya di 20 KHz sampai 300 KHz Dengan sensor frekuensinya itu 40 KHz Untuk rang pengukurannya dia minus 10 dB sampai 70 dB Resolusinya 1 dB Akurasinya plus minus 1 dB Yang ketiga adalah external sensor UHF Memiliki spesifikasi frekuensi kerja 300 MHz sampai 1,5 GHz Dengan rang pengukuran 0 sampai 70 dB Untuk resolusinya dia 1 dB Kemudian untuk akurasinya plus minus 1 dB Lalu dia memiliki filter all pass, low pass, high pass Dan untuk komunikasi dengan main unit Dia bisa wireless Dan dia bekerja di frekuensi radio Lora Yang keempat external sensor HFCT Memiliki frekuensi kerja di 500 KHz sampai 50 MHz Dengan rang pengukuran 0 sampai 80 dB Resolusinya di 1 dB Akurasinya plus minus 1 dB Koneksi dengan main unit dia wireless Dengan frekuensi radio frekuensi rendah yaitu Lora Oke guys berhubung karena durasi waktu Untuk video mengenai pembahasan PMDT PDTorget 1 Saya bagi menjadi 2 part Yang part pertama ini membahas mengenai PMDT PDTorget 1 Dari aspek desain, tampilan maupun spesifikasi teknis daripada sensornya Untuk part 2 nanti saya akan membahas mengenai fitur kelemahan dan kelebihan daripada PMDT PDTorget 1 ini Oke guys sekian untuk video review PMDT PDTorget 1 part 1 ini Untuk saran, kritik silahkan ketik di kolom komentar Jangan lupa like dan subscribe Nantikan untuk video PMDT PDTorget 1 part 2 nya Salam Radius